Halo teman-teman, selamat datang kembali di chrispoly channel. Video ini saya ingin berbagi tentang sneak peek untuk 22 Joule 2020 maintenance. Oke, mari kita pergi ke website ofisial. Seperti yang Anda lihat, ini adalah notice maintenance untuk 22 Joule 2020. Maintenance ini akan terjadi seperti biasa dari 6 am sampai 10 am GMT plus 8. Dan diperhatikan website juga ada maintenance pada saat ini. Sebabannya untuk update ini, mereka akan revamp agris favor point value. Sebenarnya saya sudah menunjukkan update dari global lab update pada saat 9 Joule 2020. Ada beberapa agris favor revamp. Seperti yang Anda lihat, ini adalah website dari global lab update pada saat 9 Joule 2020. Seperti yang Anda lihat sebelum maintenance ini, jika Anda sudah melakukan Book of Margahen sampai volume 2, Anda dapat mendapatkan maksimum agris favor point sampai 20,000 point. Dan setiap pagi pada saat 6 am GMT plus 8 at server time, Anda akan mendapatkan 4,000 point setiap pagi. Tetapi setiap pagi pada saat ini, jika Anda sudah selesai 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 dari volume 2, Book of Margahen, Anda dapat mendapatkan 100,000 point. Dan mendapatkan 20,000 point setiap pagi. Dan juga jika Anda masih belum selesai Book of Margahen ini, Reward chapter reward untuk Book of Margahen ini akan meningkatkan. Dan juga poin konsumsi untuk agris favor point akan meningkatkan untuk monsternya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah list baru dari global lab. Konsumsi ini juga meningkatkan 5 kali dari sebelumnya. Sebabannya untuk revamp ini, mereka akan meningkatkan efisiensi untuk low level hunting ground. Jadi sebenarnya ini adalah buff untuk low level grinding zone. Jika Anda masih belum selesai Book of Margahen ini dari volume 1 dan volume 2, Anda dapat cek di video sebelumnya tentang guide untuk menyelesaikan Book of Margahen ini, untuk mendapatkan fungsi agris favor ini. Fungsi agris favor ini adalah buff untuk penerbangan silver dari Thresh loot. Karena ini akan buff, number Thresh loot Anda. Anda dapat cek di video ini, saya sudah menunjukkan link di video ini. atau Anda dapat cek di top right video ini, saya sudah menunjukkan kartu untuk video ini. Dan seterusnya mereka akan menambahkan regional quest untuk season character. Sebenarnya ini update sudah sudah apply di korea server pada 15 Joule 2020. Seperti yang Anda lihat, mereka akan menambahkan regional quest ini untuk beberapa region di Basim, Desert Naga, Fogun, Kadri Ruin, Gahas, Crescent, Fadus, Polivores, Serkan Nerkopolis, dan juga Blood Wolf. Dan level condition untuk mendapatkan quest ini berbeda dari 56 hingga 60. Anda akan mendapatkan quest ini otomatis ketika Anda menunjukkan level condition. Jadi ini adalah great buff untuk season character. Oke, next update, mereka akan reset total light untuk chat group. Dan mereka akan distribusi title reward berdasarkan total light dari chat group Anda. Seperti yang Anda lihat di page ini, jika Anda aktif di chat group di Lunar Halloween, Dancing Merlin Travel, Battle Arena, Hysteria Ruin, Flory Nightmare Meeting, Graneer Troop, atau Hall of Adventure, dan Anda dapat beberapa medal dari chat group Anda, seperti gold medal, silver, atau bronze. Anda akan mendapatkan titel ini. Tapi terlihat ini adalah titel temporar, jadi titel ini akan aktif selama 90 hari. Dan selanjutnya untuk event selesai, ada beberapa event yang akan berakhir. Seperti HOT TIME FOR ENHANCING, dan juga biarkan ROL DICE. Seperti yang Anda lihat ini untuk HOT TIME FOR ENHANCING, ini hanya meningkatkan drop rate untuk Black Stone Armor dan Weapon, sedang mengembangkan monster. Dan juga meningkatkan drop rate, Sharp dan Heart Black Crystal, sedang mengembangkan ketika Gathering akan berakhir setelah ini. Dan juga biarkan ROL DICE. Sebenarnya ini adalah Black Spirit Adventure. Jadi setelah ini, event ini juga akan berakhir. Black Spirit Adventure Anda hanya bisa ROL DICE setiap hari. Dan juga untuk ROL DICE akan kembali ke normal. Tapi kita masih belum punya spoiler ofisial, bahwa Hasasin akan datang di luar korea server globalnya. Tapi jika Anda melihat perl item dari SEA server, dan pergi ke HOT & NEW, dan kemudian pergi ke event, Anda akan melihat event character slot expansion coupon. Sebenarnya ini adalah special character slot expansion coupon. Anda bisa beli ini menggunakan perl. Tapi seperti yang Anda lihat, ini hanya ada di selama 22 Joule 2020, sebelum maintenance akan datang. Jadi jika Anda belum punya character slot lagi, Anda bisa expand character slot Anda dengan beli kupon ini. Dan mungkin setelah maintenance, Hasasin pre-creation event akan datang. Tapi saya tidak bisa mengerti masalah ini, hanya berhati-hati-hati, dan berharap Anda tidak menerima kesempatan ini. Oke guys, that's it sneak peek before maintenance at 22 Joule 2020. If you like this video, you can like and subscribe to my channel for another guide and update. Thank you for watching, see you next time. Bye-bye. selamat menikmati